Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam subuh buat teman-teman sekalian Kita mau membahas mengenai Soal UAS Atau Ujian Akhir Semester Kalau untuk khusus akhir Kurikulum Merdeka Itu istilahnya Kalau disini Uji capaian pembelajaran Atau Ujian pencapaian pembelajaran Sebenarnya istilahnya sama aja Antara penelian akhir semester Ujian akhir semester Atau Uji capaian pembelajaran Pada intinya itu ulangan semesteran Oke kita mulai saja Nomor 1 Perhatikan besaran berikut Disitu ada daya Ada kecepatan Ada luas Ada energi kinetik Dan ada volume Nomor 1 ya disini Kelompok besaran turunan yang diturunkan dari Satu jenis besaran pokok Nah sebenarnya Kita bisa Mengidentifikasinya Dari masing-masing besaran ini ya Dari 1 sampai dengan 5 Itu dilihat dari satuannya Kalau satuannya Hanya dari satu jenis besaran saja Berarti dia Diturunkan Dari Satu besaran pokok saja Nah kita untuk lebih jelasnya Kita identifikasi saja ya Satu persatu Kalau daya itu Daya itu satuannya Watt Bisa Watt Bisa juga Volt Amper Karena daya itu kan Tegangan dikalikan Kuat arus Jadi Volt Amper Yang kedua Itu kecepatan Kecepatan Itu satuannya adalah Meter per sekon Berarti ada dua Kemudian yang ketiga Luas Nah kalau luas itu adalah Meter persegi Ini satu besaran Kemudian Tiga empat Energi kinetik Kinetik itu bisa Joule Bisa juga Karena energi kinetik itu kan Rumusnya gini ya Energi kinetik sama dengan Setengah M V Kuadrat Berarti satuannya adalah Kilogram Meter Kuadrat Per Sekon Pangkat Empat Eh Sekon Pangkat Dua Nah Berarti ini juga Besarannya malah ada Tiga Satu Dua Tiga Kemudian yang nomor lima Volume Ya Volume Itu adalah Meter Pangkat Tiga Ya Meter Pangkat Tiga Itu juga Satu besaran Jadi jawabannya adalah Tiga dan lima Atau yang D Selanjutnya Perhatikan besaran turunan berikut Yang Ada energi potensial Masa jenis Berat Kecepatan Dan percepatan Dua besaran turunan Yang diturunkan Dari tiga jenis besaran pokok Ditunjukkan oleh nomor Itu sama saja Kita identifikasi Jadi dihitung Mengenai besarannya Apakah Satu Dua Atau Tiga Untuk yang nomor satu Untuk yang nomor satu Energi potensial Ya Kita bisa tuliskan EP EP itu Rumusnya adalah Masa Kali gravitasi Kali H Sama dengan Kilogram Meter Per sekon Kuadrat Dikalikan Meter Juga Nah ini ada Tiga besaran Masa Panjang Dan waktu Kemudian yang kedua Ini tiga ya Saya tulis dulu Tiga besaran Kemudian masa jenis Itu adalah Ru Sama dengan masa Dibagi volume Sama saja Kilogram Per Meter Kubik Ini dua besaran Saya tidak tulis Kemudian tiga Adalah berat Berat itu adalah F Biasanya simbolnya W ya W itu sama dengan gaya M kali G Sama dengan masa Kali Kilo Sorry Kilogram Kali Meter Per sekon Kuadrat Ini juga Tiga Nah ternyata kita sudah menemukan Tiga Satu dan tiga Yaudah Kalau kita sudah menemukan Satu dan tiga Lainnya gak usah Dipikir Karena pasti Empat dan lima itu Tidak mungkin Tiga besaran Pokok Tapi asumsinya Kalian mengerjakannya Benar ya Bukan Dikira-kira Wah ini kayaknya Kira-kira udah benar nih Terus gak dihitung lagi Karena ini Pak Jul Mengerjakannya Satu dan tiga Ini kan sudah benar Persamaannya Maka saya Persamaan Nomor-nomor Empat dan lima itu Pak Jul Tidak lanjutkan Untuk menghemat Waktu Jadi Asumsinya Kalian mengerjakannya Benar Kita lanjutkan Nomor tiga Hots Soal Hots lagi nih Perhatikan tabel Dan gambar berikut Pertanyaannya ya Saya bata pertanyaan dulu Nanti saya balikkan Alat ukur yang tepat Untuk mewakili Huruf X dan Y Pada tabel Ditunjukkan oleh Gambar Nomor X Y Yang benar Ya Panjang Untuk mengukur panjang Itu tentunya adalah Mikrometer skrup Ya Dua Kemudian Y Volume Meter kubik Itu kalau misalkan volume Yang tidak beraturan Kita memakai Gelas ukur Kalau ini Tabung ukur Biasanya itu gelas ukur Jadi yang benar Eki adalah Dua dan tiga Dua dan tiga Ada ya Yang C Jawabannya Kemudian yang keempat Waduh Ini harus saya besarkan Ini saya besarkan terlebih dahulu Nanti Bisa Saya kecilkan lagi Ya Nah Ini dia Saya fokuskan dulu Nah Dari persamaan Dari gambar mikrometer Eh Jangka sorong Jangka sorong Ini kita bisa tahu Sebelum empat Itu pasti Adalah tiga Ya Tiga Ini Pasti tiga setengah Tiga koma Nama Tiga koma Tujuh Tiga koma Delapan Tiga koma Sembilan Jadi Dia berada pada Tiga koma Sembilan Saya simpan terlebih dahulu Ya disini Tiga koma Sembilan Saya simpan disini Tiga Koma Sembilan Nah Kemudian Saya identifikasi Manakah Yang Paling Lurus Oh ternyata ini Ini itu Saya bisa tuliskan Satu Dua Tiga Berarti Itu merupakan Skala Noniusnya Noniusnya Seperti saya tuliskan Nol Koma Nol Tiga Saya jumlahkan Tiga Sembilan Tiga Koma Jadi jawabannya adalah Tiga Koma Sembilan Tiga Jadi Ini Patokannya Ini harus Yang lurus ya Ini Seperti itu Jadi Sebelum Empat Itu kan Pasti Empat Setengah Terus Kita Hitung Sampai Dengan Ini Berarti Kan Tiga Koma Sembilan Kemudian Lebihnya Adalah Tiga Satuan Ini Satu Dua Tiga Berarti Adalah Nol Komak Nol Tiga Saya Kembalikan Ke Perbesaran Yang Tadi Nah Tadi Jawabannya Tiga Komak Sembilan Tiga Ya Perarti Jawabannya Yang B Kemudian Selanjutnya Masa Kelereng Hasil Pengukuran Yang Dilakukan Stefan Dengan Raca O Haus Nah Kita Lihat Terlebih Dahulu Ini Adalah Nilai Tujuh Kemudian Ini Ada Nilai Lima Puluh Dan Ini Ada Nilai Dua Ratus Ya Jadi Jawabannya Adalah 0,75 Nah Ini Sudah Bisa Langsung 0,75 2 Jadi Jawabannya Yang A Selanjutnya Disini Ada Timbangan Kemudian Ini Untuk Pengukur Suhu Ini Ada Meteran Ini Ada Gelas Ukur Kita Geser Ya Nah Pertanyaannya Alat 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 Ukur Yang Diperlukan Untuk Ditunjukkan Untuk Menentukan Masa Jenis Zat Cair Ditunjukkan Oleh Nomor Ini Ya Ditunjukkan Oleh Nomor Berapa Kira-kira Nah Kita Identifikasi Saja Kalau Masa Jenis Atau Ru Itu Rumusannya Masa Dibagi Volume Maka Masa Itu Tadi Neraca Ya Atau Timbangan Itu Nomor Satu Kemudian Volumenya Diukur Pakai Meteran Itu Yang Ketiga Jadi Jawabannya Adalah Yang Sebentar Masa Dibagi Volume Masa Dibagi Volume Saya Balik Dulu Masa Dibagi Volume 1 Dan 4 Ini Untuk Menimbang Masanya Ini Untuk Mengetahui Volumenya Kalau Volume Tidak Teratur Itu Tinggal Langsung Apa Bendanya Dicemlungin Kesini Kita Lihat Perubahan Volumenya Langsung Ketemu Volumenya Jadi Pakainya Adalah Timbangan Dan Gelas Ukur 1 Dan 4 Jadi Jawabannya Adalah Yang C Itu Terus Nomor 7 Perhatikan Hasil Pengukuran Waktu Yang Ditunjukkan Oleh Stopwatch Analog Berikut Nah Skala Yang Ditunjukkan Oleh Stopwatch Digital Yang Nilainya Sama Dengan Hasil Pengukuran Stop Watch Analog Ditunjukkan Oleh Gambar Nah Ini Ada Pada Detik Ke Saya Perbesar Lagi Ya Nah Biar Jelas Ini 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 Pada Detik Ketiga Ya Detik Ketiga Ini Tepat Detik Ketiga Kalau 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 Kita Diminta Memilih Adalah Pada Detik Tiga Nol Nol Yang Tiga Ini Karena Ini Kan Tepat Di Tiga Tiga Terus Empat Terus Lima Nah Berarti Jawabannya Adalah Yang Tiga Nol Nol Seperti Itu Oke Kita Kembalikan Ke Perbesaran Awal Nah Berarti Yang Ketiga Yang C Kita Lanjutkan Nah Ini Pak Jul Yang Kemarin Mengerjakan Tapi Pak Jul Susah Untuk Mendeskripsikan Ini Gambar Apa Yang Pak Jul Tau Itu Hanya Gambar Lilin Ya Karena Pak Jul Kan Kacamatanya Udah pakai Kacamata Minusnya Juga Lumayan Tinggi Sekitar Lima Sama Enam Kanan Kiri Matanya Pak Jul Tidak Bisa Mendeskripsikan Tiga Gambar Ini Kalau Ini Jelas Lilin Bisa Tapi Kalau Yang Ini Gak Jelas Gambarnya Jadi Pertanyaan Berdasarkan Gambar Berikut Yang Termasuk Perubahan Fisis Ditunjukkan Oleh Nomor Jadi Yang Namanya Perubahan Fisis Adalah Perubahan Yang Menguap Kemudian Air Membeku Seperti Halnya Kapur Barus Yang Menguap Menguap Kemudian Dia Bisa Menyublim Juga Nah Kemudian Kalau Konteks Lilin Ini Itu Juga Perubahan Fisis Tapi Perubahan Fisis Yang Putih Ini Bukan Sumbunya Kalau Sumbunya Itu Perubahan Kimia Jadi Kalau Makanya Kalau Ada Pertanyaan Lilin Itu Mengalami Dua Jenis Perubahan Yaitu Perubahan Kimia Maupun Perubahan Fisika Perubahan Kimianya Adalah Pada Bagian Sumbunya Jadi Yang Terbakar Ini Yang Terbakar Ini Itu Merupakan Sumbu Itu Merupakan Perubahan Kimia Kenapa Kalau Sudah Terbakar Itu Sumbunya Tidak Mungkin Bisa Balik Lagi Ke Menjadi Sumbu Seperti Semula Pasti Pasti Sudah Jadi Abu Tapi Kalau Bagian Yang Putih Putih Ini Dia Meleleh Nanti Bentuknya Akan Menjadi Lilin Lagi Cuman Bentukannya Tidak Tidak Batangan Seperti Ini Cuman Bentuknya Adalah Lelehan Itu Makanya Dikatakan Sebagai Perubahan Fisika Pada Bagian Lilin Jadi Lilin Itu Mengalami Dua Macam Proses Perubahan Fisis Gitu Ya Ini Karena Gambarnya Tidak Jelas Dan Pak Jul Nggak Berani Menduga Nggak Nanti Daripada Salah Mendingan Saya Lewati Saja Seperti Itu Kita Lanjut Ke Yang Nomor Berikutnya Nah Nomor 9 Perubahan Kimia Ditunjukkan Oleh Gambar Nah Seperti Yang Saya Katakan Tadi Perubahan Kimia Adalah Perubahan Yang Akan Menghasilkan Z Baru Gitu Ya Contohnya Misalkan Ini Kalau Ini S Mencair Nah Ini Perubahan Fisika Tiga Pembuatan Garam Itu Juga Perubahan Fisika Karena Memakai Penguapan Nah Ini Ada Jeruk Membusuk Ini Perubahan Kimia Kemudian Paku-paku Berkarat Itu Juga Perubahan Kimia Jadi Jawaban Yang Tepat Adalah Dua Dan Empat Atau Yang D Nomor Nomor Sepuluh Sifat Senyawa Yang Tepat Ditunjukkan Oleh Pernyataan Nomor Nomor Sepuluh Sifat Sifat Senyawa Merupakan Zat Tunggal Itu salah Kalau Zat Tunggal Itu Namanya Unsur Dapat Dipisahkan Dengan Proses Fisika Itu Tidak Mungkin Kalau Kimia Kalau Senyawa Itu Merupakan Unsur Kimia Jadi Tidak Mungkin Dipisahkan Secara Fisika Nah Satu Dan Dua Saja Sudah Salah Berarti Mestinya Jawabannya Langsung Ke Yang Tiga Empat Dan Lima Mempunyai Komposisi Tertentu Itu Benar Sifat Komponennya Masih Tampak Itu Benar Dapat Diuraikan Dengan Reaksi Kimia Itu Juga Benar Jadi Selanjutnya Yang Nomor Sebelas Hasil Pengukuran Terhadap Beberapa Larutan Diperoleh Derajat Keasaman Atau PH Seperti Pada Tabel Berikut Berdasarkan Data Tersebut Simpulan Yang Paling Tepat Adalah Nah Kalau Boleh Kita Simpulkan Secara Langsung P Itu Pasti Basah Sebelum Menyimpulkan Masing-masing Saya Berikan Pengantar Dulu Kalau Yang Namanya Asam Itu PH Kurang Dari 7 Semakin Kecil Nilainya Itu Asam Semakin Kuat Sebaliknya Untuk Basah Itu Adalah PH Lebih Dari 7 Maksimalnya 14 Semakin Mendekati 14 Itu Basah Semakin Kuat Ya Jadi Kita Identifikasi Terlebih Dahulu P Itu Basah Q Itu Basah R Itu Asam Kuat S Itu Asam T Itu Basah U Itu Asam Juga Nah Asam Kekuatan Asam Itu Ditentukan Oleh Nilai PH Nilai PH Itu Apa Nilai PH Itu Adalah Kandungan Ion H Plus Jadi Kalau Kita Identifikasi Dari Optionnya Yang A Sifat Asam Larutan R Lebih Kuat Dibandingkan Larutan P Karena Ion H Plus Larutan R Lebih Banyak Nah Apakah Benar Antara R Dan P Ini R R R nya Satu Berarti Dia asam Kuat Berarti H Plus nya Lebih Banyak Dengan P P Ini Adalah Jelas Basah Basah Kuat Jadi H Plus nya Lebih Sedikit Jadi Option A Ini Adalah Benar Ya Karena R Itu Asam Kuat Hanya H Plus nya Lebih Banyak Dibandingkan Yang Senyawa Basah Oke Kita Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Nomor 12 Ini Belum Ada Hitung Hitungan Ya 12 Berdasarkan Data Tersebut Larutan Yang Mengandung Ohamin Adalah Larutan Ohamin Itu Adalah Larutan Basah Dengan Ciri Dia Memerahkan Kertas Lakmus Merah Maupun Lakmus Biru Jadi Yang Warnanya Lakmus Merah Dan Lakmus Biru Itu Merah Sorry Biru Kalau Bahasa Itu Membirukan Kalau Biru Semua Berarti Itu Dia Bahasa Di Dalam Jawaban Adalah B Dan C Yang B Oke Selanjutnya Nomor 13 Soal Hodge Lagi Andi Mendapatkan Tugas Proyek Untuk Mengamati Kabel Telepon Seperti Pada Gambar Berikut Nah Ini Kabelnya Lurus Ini Kendur Ini Tegang Ini Kendur Nah Ini Pasti Terjadi Pada Siang Hari Karena Mengalami Pemuaian Maka Dia Tegang Sebaliknya Kalau pada Malam Hari Pada Gambar Dua Itu Dikatakan Bahwa Pada Malam Hari Karena Tidak Ada Panas Tidak Ada Kalor Maka Tidak Ada Pemuaian Sehingga Kabelnya Mengendur Nah Kita Identifikasi Satu Persatu Gambar Satu Pengamatan Pada Siang Hari Kabel Telepon Terlihat Kendur Karena Adanya Pemuaian Salah Yang A Yang B Gambar Satu Pengamatan Dilakukan Pada Siang Hari Kabel Telepon Terlihat Menegang Karena Adanya Pemuaian Gambar Dua Pengamatan Dilakukan Pada Malam Hari Kabel Terlihat Kendur Karena Suhu Rendah Jadi Jawaban Yang Benar Adalah Yang B Siang Hari Ada Pemuaian Kabel Tegang Malam Hari Tidak Ada Pemuaian Kabel Kendur Yang B Jawabannya Kita Lanjut Ke 14 Nah Silahkan Boleh Minum Minum Dulu Ambil Camilan Camilan Dinikmati Dulu Ini Nanti Durasinya Agak Panjang Ada 25 Soal Plus Nanti Esainya Ada 5 Ada 10 Esainya Jadi Nanti Durasinya Agak Panjang Jadi Biar Tetap Semangat Tidak Ngantuk Tidak Seperti Orang Mendengarkan Cerita Silahkan Boleh Sambil Makan 14 Kelompok Peserta Didik Melakukan Penyelidikan Faktor Faktor Yang Mempengaruhi B Banyaknya Kalor Yang Diberlukan Z Untuk Menaikan Suhunya Perhatikan Data Hasil Percobaan Yang Diberlis Sebagai Berikut Nah Tentang Kalor Kalor Itu Rumusannya Kalor Kalor Itu Rumusnya Ki Sama Dengan M Kali C Kali Delta T Jadi Ki Adalah Masa Dikalikan Kalor Jenis Dikalikan Kenaikan Suhunya Dari Sini Kita Bisa Tahu Bahwa Yang Pertama A Sesama Air Itu Masanya Berubah Sedangkan 3 4 Juga Sama 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 Alkohol Masanya Juga Berubah Yang 14 Berdasarkan Data Tersebut Simpulan Berikut Yang Benar Adalah Yang Benar Adalah Percobaan Satu Dan Dua Menyelidiki Pengaruh Masa Terhadap Banyaknya Kalor Yang Diperlukan Benar Ya Karena M Itu Berpengaruh Ini Benar Satu Dan Tiga Yang B Menyelidiki Pengaruh Masa Terhadap Banyaknya Kalor Yang Diperlukan Itu Salah Karena Satu Dan Tiga Masanya Sama 300 Dan 300 Pilihan C Percobaan Tiga Dan Empat Menyelidiki Pengaruh Kalor Jenis Terhadap Banyaknya Kalor Yang Diperlukan Pengaruh Kalor Jenis Disini Tidak Ada Variable Kalor Atau Nilai Kalor Jenis Tidak Diketahui Ya Seperti itu Kemudian Nomor Yang Option Yang B Percobaan 2 Dan 4 Menyelidiki Pengaruh Perubahan Suhu Terhadap Banyaknya Kalor Nah Perubahan Suhu Perubahan Suhu Juga Tidak Ada Karena Tidak Ada T Jadi Jawaban Yang Tepat Adalah Yang A Oke Kita Lanjutkan Yang Nomor Ke 15 Nomor 15 Soal Hots Lagi Disitu Oh Ya Nomor 15 Alat Pemanas Tersebut Digunakan Dalam Waktu 7 Menit Apabila Dita Ingin Memanaskan Air Sebanyak 2 Kali Masas Air Semula Waktu Waktu Yang Diperlukan Untuk Mencapai Suhu Yang Sama Adalah Nah Ini Adalah Soal Perbandingan Sebagaimana Kita Ketahui Ki Itu Sama Dengan P Kali T Sama Dengan M Kali C Delta T Jadi Rumus Ki Ini Kalor Itu Sama Saja Dengan P Kali T Karena Alat Listrik Itu Punya Daya Dayanya Itu Disimbolkan Dengan P Kemudian Lama Penggunaan Alat Listriknya Itu Disimbolkan Dengan T Atau Waktunya Sama Dengan M Kali C Delta T Nah Disitu Kita Akan Membandingkan Bahwa Lamanya Waktu Dengan Masa Air Yang Direbus Ya Memasak Air Karena T Itu Sebanding Dengan Masa Saya Bisa Menuliskan Seperti Ini T T Sebanding Dengan M Atau Waktu Sebanding Dengan Masa Maka Saya Bisa Tuliskan T 1 Per T 2 Sama Dengan M 1 Per M 2 T 1 nya Adalah Saya Tulis saja T 1 Per T 2 Sama Dengan M 1 M 2 2 Kali Semula Berarti 2 M 1 Saya Bisa Corek Berarti T 2 Sama Dengan 2 Kali T 1 Atau T nya 2 Kali Semula Yang C Oke Gitu Kita lanjut Gambar Gambar yang Mengalami Perpindahan Kalor Seperti Peristiwa Tersebut Adalah Kapal Yang Berlayar Dari Tepian Pantai Sedemikian Hingga Kita Bisa Menyimpulkan Bahwa Ini Merupakan Perpindahan Kalor Secara Konveksi Perpindahan Kalor Secara Konveksi Merupakan Perpindahan Kalor Yang Berdasarkan Perbedaan Masa Jenis Nah Mana Saja Gambar Di Bawah Ini Yang Memakai Prinsip Konveksi Yang Memakai Prinsip Konveksi Tentu Adalah 3 Dan 4 Karena Ini Ada Perbedaan Masa Jenis Air Yang Mengalir Antara Air Yang Atas Dengan Air Yang Bawah Air Yang Bawah Panas Yang Atas Dingin Sehingga Ada Perputaran Ada Perpindahan Kalor Yang Dinamakan Konveksi Nah Begitu Juga Ini Proses Terobong Asap Ini Bisa Melalui Kedua Lubang Ini Kita Bisa Katakan Ini Perubahan Atau Perpindahan Kalor Secara Konveksi Jadi Jawabannya Adalah 3 Dan 4 Yang D Kita Mulai Untuk Yang Nomor 17 Nah Ini Agak Susah Ya Buka Sebenarnya Tidak Susah Kita Harus Mengharuskan Mengidentifikasi Satu Per Satu Untuk Masing Masing Ini Jadi Masing Masing Anak Itu Memiliki Gaya Gaya Tarik Kemudian Pertanyaannya Agar Permainan Tarik Tambang Berimbang Berimbang Itu Tidak Ada Yang Menang Dan Tidak Ada Yang Kalah Komposisi Pemain Tarik Tambang Yang Benar Adalah Nah Ini Mestinya Teman Teman Semua Bisa Mengujinya Satu Per Satu Jadi Candra Berapa Newton Bagus Berapa Newton Diga Berapa Newton Dijumlahkan Dibandingkan Posisi Yang Sebelah Kanan Ya Kalau Disini Pak Jul Sudah Melakukan Perhitungan Terlebih Dahulu Pak Jul Bisa Menjawab Nomor 17 Itu Jawabannya Adalah D Nanda Kita Cocokan Nanda Bagus Dikah Nanda Nanda Itu 700 Bagus Itu 450 Dika Itu 300 Kalau Saya jumlakan Itu adalah 1450 Sekarang Yang Ruas Kanan Yang D Andika Andika Chandra Doni Andika Itu 400 Kemudian Chandra Itu 600 Kemudian Doni Itu 450 Nah Ini Jawabannya 1450 Jadi Jawabannya Yang 17 Itu Yang D Cara Mengidentifikasinya Adalah Kita Jumlakan Satu Persatu Masing-masing Pemain Baik Di Posisi Kiri Maupun Di Posisi Yang Kanan Oke Kemudian Kita Lanjutkan Untuk Pertanyaan Yang Kesepuluh Ya Hendra Berangkat Berangkat Ke sekolah Berjalan Kaki Sebenarnya Jarak Dari rumah Ke sekolah Sangat Dengkat Tetapi Harus Menyeberangi Sungai Hendra Setiap Berangkat Ke sekolah Berjalan 400 Meter Ke Utara Menuju Jembatan Kemudian Belok Ke Timur 300 Meter Ditempuh Dalam Waktu 5 Menit Kelajuan Dan Kecepatan Rata-rata Secara Berurutan Adalah Kita Kelajuan Jadi 400 Ke Utara Ini 400 Kemudian Belok Ke Timur 300 300 Nah Kalau Yang Namanya Kelajuan Itu Cungkup Jarak Yang Ditempuh Sama Dengan 400 Ditambah 300 Dibagi Dengan Waktunya Selama 5 Menit 5 Menit Itu Sama Saja 5 Menit Sama Dengan 5 Kali 60 300 Sekon Jadi Ini Dibagi 300 Sekon Atau 700 Berapa nih 700 Dibagi Dengan Tiga Tiga Ya 700 Meter Itu Ada 5 Menit 5 Menit Kali 5 Kali 60 Itu Benar 300 Newton 300 Sekon 300 Seperti ini Bisa Dicorek Sekitar 2 2,2 Berapa Sekitar 2,3 Meter Per Sekon Jadi Kelajuannya 2,3 Meter Per Sekon Nah Sedangkan Kecepatannya Kecepatan Bedakan ya Kecepatan itu Perpindahan Per T Waktu Nah Perpindahannya itu Berapa Perpindahan Konsep perpindahan itu Titik awal Dengan titik akhir Awalnya disini Akhirnya disini Nah kita hitung saja Ini jarak ini Nah ini merupakan Sudut segitiga Siku-siku Jadi kita bisa Menghitung Ini saya katakan Sebagai S nya ya S sama dengan Akar Dari 300 Kuadrat Ditambah 400 Kuadrat S sama dengan Akar 9 Ribu Ditambah 16 Ribu Sama dengan S sama dengan Akar 25 Ribu S sama saja 500 Benar ya Tuh Ini nolnya kurang Nah 9 16 Ini juga nolnya kurang Jadi 4 Jadi 500 Meter Jadi kita bisa Menghitung Perpindahannya adalah 500 meter Dibagi 300 Sekon Nolnya bisa saya Hapus Sama saja 1 6 Meter Per Sekon Jadi Kelajuannya 2,3 Dan Kecepatannya 1,6 2,3 1,6 Nah benar ya Yang D Kita lanjutkan Lana dan Lani melakukan Percobaan Hubungan Kelajuan Waktu Dan Percepatan Benda pada Gerak lurus Lana melakukan Percobaan Satu Yaitu Hubungan Antara Kelajuan Dan Waktu Lani melakukan Percobaan Dua Yaitu Hubungan Antara Percepatan Dan Waktu Nah Kita Identifikasi Ini Grafiknya Nah Grafik kedua Percobaan Tersebut Maka dapat Disimpulkan Ya Nomor Yang 2 19 Grafik Satu Gerak lurus Beraturan Nomor Satu Grafik Satu Beraturan Benar Kemudian Yang Dua Perada Percepatannya Tapi Percepatan Beraturan Jadi Sama Saja Gerak Lurus Berubah Beraturan Nah Kebetulan Ini A Ini Sudah Langsung Benar Ya Jadi Jawabannya Adalah Yang A Gerak Lurus Beraturan Karena Ini kan Kecepatannya Kelajuannya Konstan Tetap Nah Ini Gerak Lurus Beraturan Sedangkan Yang Ini Yang Kedua Ini Ada Percepatannya Kalau Yang Namanya Percepatan Itu Adalah Gerak Lurus Berubah Beraturan Kita Lanjut Ke Yang Nomor 20 Tidak Terasa Ya Ini Soal Hodge Lagi Kecepatan Dua Orang Pengendara Yaitu Ali Dan Budi Masing-masing Ditunjukkan Grafik Jarak Terhadap Waktu Ini Jarak Dan Ini Waktunya Berdasarkan Grafik Di Atas Simpulan Yang Benar Adalah Kecepatan Ali Dan Budi Masing-masing Sama Yaitu 80 Meter Per Sekon Itu Salah Jelas Salah Kemudian Yang B Kecepatan Budi Dua Kali Lebih Besar Yaitu 40 Meter Per Sekon Ini Mungkin Ada Kemungkinan Kecepatannya Lebih Cepat Budi Lebih Cepat Karena Disini Kelihatan Waktunya Sekitar 2 Sekon Lebih Kalau Disini 4 Sekon Lebih Berarti Budi Kalau Dikatakan 2 Kali Lebih Cepat Itu Benar Tapi Kita Lanjutkan Identifikasi Untuk Yang C Sama D Kedua Pengendara Menempuh Jarak 80 Meter Dalam Waktu Yang Sama Ini Jelas Salah Ini Waktunya 4 Lebih Ini Ali Bergerak Lurus Beraturan Sedangkan Pengendara Budi Bergerak Lurus Di Percepat Ini Juga Salah Karena Grafiknya Semua Berawal Dari Titik 0 0 Berarti Awalnya Sama Jadi Ini Saya Perjelas Saja Kanan Tungga Nah Seperti Ini Nah Grafiknya Itu Seperti Ini Jadi Yang Lebih Tepat Adalah Yang B Kecepatan Budi Dua Kali Lebih Besar Yaitu 40 Meter Per Sekon Seperti Itu Kita Lanjutkan Untuk Soal Berikutnya 21 Dua Balok Terletak Pada Bidang Datar Yang Lijin Kedua Balok Dihubungkan Dengan Tali Kemudian Ditarik Dengan Gaya 20 Newton Percepatan Kedua Balok Adalah Kita Jumlahkan Dulu M Karena F Sama Dengan M Kali A M Sama Dengan Gram Ditambah Dengan 6000 Gram Sama Dengan 10 Gram Sama Dengan 10 Kilo Gram Gayanya 20 Jadi Saya Bisa Tulis M Kali A F 20 Sama Dengan Ini 10 Kali A Maka A Sama Dengan 20 Per 10 Sama Dengan 2 Meter Per Sekon Kwadrat Yang B Jawabannya Data yang Benar Untuk Pengisian Tabel Berikut Untuk Menentukan Nilai G Nilai G Itu Adalah Gaya Gravitasi Nah Kita Lihat Persamaannya F Sama Dengan M Kali G Maka G Sama Dengan F Dibagi M Atau Gaya Dibagi Masanya Gaya Itu Sama Saja Berat Bebannya Kita Identifikasi Satu Per Satu Yang A 2 Per 0,2 Jadi Berat Dibagi Masa Ini kan Rumusnya Berat Dibagi Masa 2 Dibagi 0,2 Sama Dengan Ini Angka Di belakang Ada Satu Bisa Ke Atas Jadi 20 Per 2 10 9,8 Salah B Berapa itu 4 Dibagi 0,4 Sama Dengan 40 Dibagi 4 Sama Dengan 10 Itu Juga Salah Yang C 6 Dibagi 0,6 Sama Dengan 60 Dibagi 6 Sama Dengan 10 Benar Jadi Jawabannya Adalah Yang C Kita Naikkan Nomor 23 Ya Hubungan Antara Gaya F Gaya Gesek F Dan Gaya Benda Disajikan Dalam Tabel Berikut Nah Disini Ada Gaya Luar F Newton 0,4 Gaya Gesek F Newton 0,5 Keadaan Benda Bagaimana Nah Ini Yang Perlu Adik Adik Sekalian Ketahui Bahwa Benda Ini Ya Gaya Geseknya Lebih Besar Dari Gaya Newton Maka Benda Diam Itu Benar Kemudian Gaya Geseknya 0,3 Gaya Luarnya 0,3 Jadi Benda Tepat Akan Bergerak Itu Juga Benar Nah Kemudian Ada Persamaan Tiga Gaya Luar 0,6 Gaya Gesek 0,2 Maka Kita bisa Kayak Kita Katakan Bahwa Benda Ber Gerak Juga Ya Benda Bergerak Juga Tapi Dengan Percepatannya Itu Tetap M Kali A Gerak Lurus Beraturan Itu Ini Juga Benar Ya Nah 4 Dan 5 Ini Mestinya Adalah Bendanya Diam Ini 4 5 Itu Bendanya Diam Mestinya Coba Coba Identifikasi Nomor 23 Ya Karena Apa Karena Diam Karena Geseknya Lebih dari Gaya Luarnya Nah Kita Identifikasi Yang Benar Tadi 1 2 3 Ya Nah Ini Ternyata 1 2 3 Yang Ada Ya Nah Selanjutnya 24 Potongan Pita Ketik Pada Gambar Berikut Menunjukkan Hasil Rekaman Dari Alat Tiker Timur Gerak Benda Berikut Yang Sama Dengan Gerak Benda Yang Terekam Pada Pita Tiker Timur Di Atas Adalah Nah Ini Dari Dekat Dekat Kemudian Kejauh Mulai Dari Lambat Kecepat Nah Yang Merupakan Gerakan Dari Lambat Kecepat Itu Tentunya Adalah Gerak Jatuh Bebas Ya Gerak Jatuh Bebas Itu Adalah Gerakan Buah Kelapa Jatuh Dari Pohon Itu Adalah Contoh Gerak Jatuh Bebas Jadi Jawabannya Yang A Kemudian Nomor 25 Saya Hilangkan Aja Ganjil Suatu Benda Yang Bermasa 5 Kilogram Mula Mula Diam Kemudian Setelah Bergerak Selama 3 Sekon Kecepatannya Menjadi 18 Meter Per Sekon Jika Gerak Lurus Beraturan Besarnya Jika Gerak Gerak Besarnya Gaya Yang Bekerja Adalah Kita Hitung Percepatannya Terlebih Dahulu Kita Menghitung Percepatan Itu Sama Saja A Sama Dengan Delta V Delta V Per Delta T Sama Dengan 18 Per 3 Sekon 18 Itu V T 3 Berarti 6 Meter Per Sekon Gayanya F Sama Dengan M Kali A Masanya 5 A 6 Sama Dengan 30 Newton Jadi Jawabannya Adalah 30 Newton Yang C Kita Masuk Ke Soal Yang Urayan Tarik Napas Dulu Tarik Napas Dulu Biar Fresh Tidak Tekang Nah Ini Tidak Terlalu Banyak Hitungan Ada Hitungannya Ada Teorinya Nomor Satu Bagaimana Cara Menentukan Masa Jenis Benda Yang Bentuknya Tidak Teratur Caranya Adalah Dengan Cara Menggunakan Tabung Ukur Boleh Gelas Ukur Boleh Jadi Kita Kalau Menghitung Batu Yang Permukaannya Luasannya Tidak Teratur Kita Mau Mencari Volumenya Cukup Masukkan Batu Itu Kedalam Gelas Ukur Atau Gelas Tabung Mencari Volumenya Tinggal Kita Selisihkan Volume Setelah Benda Dimasukkan Dikurangi Dengan Volume Awal Atau Volume Penambahan Saat Kok Volume Penambahan Atau Selisih Volume Sesudah Dimasukkan Benda Dengan Volume Awal Sebelum Dimasukkan Benda Oke Nomor Dua Bangunan Ruang Tamu Dirancang Berukuran 400 cm Dan 350 cm Berapakah Luas Ruang Tamu Tersebut Jika Dinyatakan Dalam Satuan cm Persegi Dan Meter Persegi Nah Ini Sebenarnya Permasalahan Yang Cukup Mudah Kita Cukup Menuliskan Perbandingan Luas Luas 1 Sama Dengan 400 Dikali 350 cm Persegi Tinggal Dikalikan Ada 140 Masih Nyimpen 03 Berarti Saya Tuliskan Seperti Ini Sentimeter Persegi Nah Ini Luasan Untuk Satuan Sentimeter Persegi Nah Kalau Diminta Untuk Membuat Luasan Dua Yang Satuannya Adalah Meter Persegi Ya Ini Diminta Meter Persegi Berarti Meter Persegi Itu Sentimeter Ke Meter Itu Kan Naik Dua Dua Tingkat Nah Ini Ada Pangkat Dua Berarti Setiap Naik Satu Tingkat Dicorek Nol Nya Dua Jadi Karena Naik Dua Tingkat Berarti Dicorek Empat Satu Dua Tiga Empat Empat Belas Meter Persegi Selesai Ya Jadi Luas Pertama Tadi 140 Ribu Sentimeter Persegi Luas Yang Kedua Adalah 14 Meter Persegi Nomor Tiga Sekarang Tangki Penyimpanan Bahan Bakar Berisi 5000 Liter Pertamax Berapakah Volume Bahan Bakar Tersebut Jika Dinyatakan Dalam Satuan Meter Kubik Dan Sentimeter Eh CC Sentimeter Kubik Nah Ini Hanya Konversi Panjang Ya Ini Soalnya Berarti 5000 Liter Itu Sama Dengan 5000 Desimeter Pangkat Tiga Dijadikan Meter Jadi Tinggal Dibagi Dengan Seribu Satu Dua Tiga Sama Saja 5 Meter Kubik Nah Sekarang 5000 Liter Sama Saja Desimeter Kubik 5000 Desimeter Kubik Dijadikan CC CC Itu sama Saja Dengan Sentimeter Kubik Berarti Sama Saja Tinggal Nambahkan 03 Karena Desimeter Kesenti Turun 3 CC Sudah Ketemu Mudah Ya Oke Kita lanjutkan Nomor 4 Dari Gambar Diantas Tuliskan Tiga Persamaan Dan Tiga Perbedaan Sifat Antara Larutan Satu Larutan Dua Dan Larutan Tiga Nah Karena Berupa Larutan Persamaannya Adalah Satu Punya Pelarut Nah Disini Pelarutnya Adalah Air Dua Punya Zat Terlarut Nah Zat Terlarutnya Kalau satu Itu Air Jeruk Kalau Ini Adalah Diterjen Kalau Ini Adalah Garam Ya Punya Pelarut Punya Zat Terlarut Kemudian Apalagi Persamaannya Punya Zat Terlarut Punya Zat Punya Pelarut Punya Zat Terlarut Kemudian Sama Sama Memiliki Konsentrasi Nah Konsentrasi Itu adalah Perbandingan Antara Zat Terlarut Dan Zat Terlarut Itu adalah Konsentrasi Nah Itu Persamaannya Nah Perbedaannya Kalau Yang Air Jeruk Air Sabun Dan Garam Itu Perbedaannya Adalah Kalau Air Jeruk Itu Larutan Homogen Air Sabun Itu Larutan Homogen Oh Tadi Sama-sama Larutan Homogen Tadi Persamaannya Sama-sama Larutan Homogen Nah Kemudian Perbedaannya Gimana Perbedaannya Adalah Bagaimana Cara Memisahkan Antara Zat Terlarut Dengan Zat Pelarutnya Nah Itu adalah Salah satu Perbedaannya Nah Ini Tiga-tiganya Ini Pasti Berbeda Cara Pemisahan Larutannya Kalau Saya Contohkan Kalau Garam Ini Pemisahannya Lebih Mudah Adalah Dengan Cara Diuapkan Atau Dipanaskan Jadi Airnya Menguap Kemudian Garamnya Tinggal Di Butiran Butiran Garamnya Itu Akan Tinggal Di Bawah Itu Cara Penguapan Untuk Yang Garam Oke Kita Lanjut Ya Ini Nanti Bisa Dikembangkan Sendiri Teman-teman Bisa Mencari Literatur Buku-buku Apa Buku-buku Pendamping Atau Buku Teks Penunjang Atau Bahkan Bisa Browsing Di Google Untuk Melengkapi Saya Cukup Contohkan Satu Saja Perbedaannya Nah Ini Untuk Memisahkan Pelarut Dan Terlarut Itu Beda-beda Caranya Antara Ketiga Larutan Tersebut Karena Sama-sama Larutan Homogen Ya Oke Kita Lanjut Ke Nomor Yang Kelima Nomor Yang Kelima Ya Saya Cari Ore-orean Dulu Suatu zat cair Memiliki Masa jenis 900 kg Per meter Kibik Jika Masa zat cair Tersebut 360.000 gram Berapakah volume Zat cair Tersebut Kita Kita Pakai Rumusan Ki Kok Ki Masa jenis Ya Nomor Lima Ru Sama Dengan Masa Dibagi Volume Maka Volume Sama Dengan Masa Dibagi Ru Masanya Adalah 360.000 Gram Dibagi 900 Kilogram Per meter Kubik Maka Volumenya Ini Kita Jadikan Kilogram Dulu Gram Ke Kilogram Itu Pasti Dihilangkan 3 Jadi 360 Kilogram Dibagi Dengan 900 Ini Masih Ada 1 36 36 Dibagi 9 3,6 Dibagi 9 Adalah Kenapa Ini Saya Kasih Koma Karena Ini Dibagi Dengan Per 100 0 1 Ilang Masih Ada Koma 3,6 Dibagi 9 Adalah 0,4 Meter Kubik Sudah Selesai Nomor 5 Nomor 6 Nomor 6 Kapan Pemisahan Campuran Dilakukan Dengan Metode Filtrasi Nah Pemisahan Dengan Metode Filtrasi Itu Mana Partikel Partikel Partikelnya Itu Masih Berukuran Tidak Berukuran Mikron Ya Atau Masih Kecil Tapi Masih Bisa Apa itu Tersangkut Ke Penyaring Jadi Kita Bisa Menyaringnya Contohnya Misalkan Kita Membuat Santan Pak Kelapa Itu Kan Diparut Kemudian Dicampur Air Kemudian Untuk Mendapatkan Santanya Otomatis Kita Saring Nah Parutan Kelapa Itu Ukuran Partikelnya Itu Kan Masih Bisa Tersaring Di Saringan Nah Itulah Saat Kita Menggunakan Metode Filtrasi Jadi Selama Partikelnya Masih Bisa Disaring Kita Bisa Menggunakan Metode Filtrasi Tentunya Ukuran Partikelnya Jangan Sampai Mikron Mikron Kalau Mikron Mikron Kecil Sampai Tidak Bisa Kelihatan Sama Mata Pasti Nanti Lolos Di Saringan Kita Tidak Bisa Maka Metode Filtrasi Oke Nomor Tujuh Seorang Anak Dipindahi Suhunya Suhu Tubuhnya Menggunakan Termogan Dengan Hasil Seperti Pada Gambar Di Samping Berapakah Hasil Pengukuran Suhu Tubuh Anak Tersebut Jika Dinyatakan Dalam Satuan Kelvin Nah Ini Saya Besarkan Termogannya Biar Kelihatan Nah Nanti Silahkan Diamati Ini Berapa Ini Saya Besarkan Lagi Tidak Kelihatan Nah Ini Sekitar Lebih Jelas Ini 36,5 Ya 36,5 Saya Kembalikan Jadi Suhu Tubuhnya 36,5 36,5 Suhu Tubuhnya Suhu Tubuhnya Kalau Dinyatakan Kedalam Kelvin Kelvin Itu Sama Dengan Suhu Celsius Ditambah 273 Sama Dengan 36,5 Ditambah 273 Derajat Ini Juga Derajat Sama Saja 5,3 Tambah 6 Itu 9 7 Tambah 3 Itu 10 0 51 3 Nah Hasilnya Adalah 309,5 Derajat Kelvin Selanjutnya Nomor Yang 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 Kedelapan Ini Ada Perubahan Ya Saya Tuliskan Disini Terlebih Dahulu Ki AB Itu Dari Suhu Ini Mestinya Minus 10 Ya Minus 10 Sampai Dengan 0 Derajat Ki AB Kemudian Ki BC 0 Ke 0 Atau Tidak ada Perubahan Suhu Ya Disini Kemudian Ki CD Sama Dengan 0 Sampai 15 Derajat Nah Sekarang Soalnya Diketahuinya Itu Di atas Nah Disini Yang Diketahuinya Kan Ini Di Kiri S Sebanyak 4 Kilogram Dipanaskan Sehingga Seluruhnya Mencair Menjadi Air Dengan Suhu Blah Blah Ini Bisa Di Identifikasi Sendiri Ya Ini Masanya 4 Kilogram Delta T Dari Proses Yang Atas Yang Proses Yang Atas Ini Ya Delta T Nya Kan Otomatis 15 Ini Tidak ada Delta T Nya Kemudian Kalau ini Delta T Nya 10 Karena 0 Dikurangi Min 10 Berarti Sama 10 Nah Kemudian Disini Sudah Diketahui Kalor Jenis S Atau CS 2100 Kemudian Kalor Leburnya 336 Kemudian Kalor Jenis Air C Air 4200 Hitunglah Kalor Yang Diperlukan Proses BCD Nah Ternyata Malah Disuruh Mencari BCD Saja BC Dan CD Berarti Ini Tidak Ya BC Itu adalah Rumusnya M Kalikan L Atau Masa Dikalikan Kalor Lebur Masanya Tadi 4 Kilogram Dikalikan Kalor Leburnya Kalor Leburnya Adalah 330 6000 Joule Per Kilogram Ini Hasilnya Adalah Berapa 1.344 1.344 0 0 Joule Nah Selanjutnya Untuk Menghitung CD Berarti pakai M M Kali C Delta T Masanya 4 C Nya Adalah Kalor Jenis Air Karena 0 Sampai 15 CD CD Tadi kan Grafiknya Dari 0 Sampai 15 Derajat Bisa Dilihat Lagi Bisa Di Pause Kemudian Dimundurkan Videonya Untuk Mengecek Kalor Jenis Air 4200 Saya Tulis Disini 4200 Dikalikan Delta T 0 Sampai 15 Derajat Dikalikan Berarti 15 Kurangin 0 Saya Kalikan Hasilnya Adalah KCD 252 Joule 252 Joule Jadi KBC Ditambah KCD Sama Dengan 134 400 Joule Ditambah 252 Joule Joule Kalau Ngomong Joule Berasa Manggil Diri Sendiri Ya Saya Tambahkan Joule Saya Tambahkan 0 0 6 9 5 1 Berarti Jawabannya 1 5 9 Joule Atau Boleh Boleh Juga Saya Tuliskan Karena Dibagi 1000 Jadi 1596 Kilo Joule Atau KJ 1596 Kilo Joule Gitu Gitu Kemudian Nomor 9 Seorang Pengendara Motor Melaju Dengan Kecepatan Seperti Yang Ditunjukkan Pada Gambar Berikut Nah Ini Jelas Kecepatannya Adalah Kecepatannya Adalah 4 Meter Per Sekon Bergerak Selama 5 Sekon Jadi Kalau Ditanya S Jarak Yang Ditempuh S S Sama Dengan V Kali T Sama Dengan 4 Meter Per Sekon Dikalikan 5 Sekon Ini Bisa Hilang Sekon Dengan Ini Hasilnya Adalah 20 Meter Mudah Sekali Selanjutnya Yang Nomor Terakhir Ini Jika Motor Melaju Dengan Percepatan 5 Meter Per Sekon Kuadrat Berapa Gaya Yang Dihasilkan Sepeda Motor Tersebut Gaya Itu Sama Dengan F Sama Dengan M Kali A Maka Gayanya F Sama Dengan A Karena 5 Meter Per Sekon Berarti 5 M Newton Jadi Gayanya Adalah 5 Newton Dengan Catatan M Nya Adalah M Motor Plus M Orang Ya Ingat M Motor Ditambah M Orang Dengan Catatannya Seperti itu Jadi bukan Motor Saja Karena Ini Sudah Kelihatan Motor Sudah Dinaiki Oleh Penumpang Jadi Kalau Untuk Menentukan Gayanya Otomatis Masanya Adalah Masa Total Yaitu Masa Motor Ditambah Masa Penumpang Oke Selesai Pembahasan Untuk UAS Semester Gasal Untuk Siswa SMP Kelas 7 Kurikulum Merdeka Oke Saya akhiri Semoga Bermanfaat Pelajarannya Dan bisa Memberikan Gambaran Untuk Soal-soal Ujian Akhir Semester Saya akhiri Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih